Burung merupakan salah satu makhluk Tuhan yang indah dan menakjubkan, dengan keanekaragaman warna, ukuran, dan perlaku yang berbeda-beda. Namun beberapa jenis burung memiliki reputasi sebagai predator yang mematikan, dengan kemampuan untuk memburu dan membunuh mangsanya dengan cakar dan paruh yang kuat. Ini dia, 10 burung yang paling berbahaya di dunia. Di urutan pertama, siapa lagi kalau bukan elang? Reflek yang luar biasa, kemampuan terbang yang hebat, siapa yang meragukan kalau elang diculuki Raja Angkasa? Lihat yang ini, ketika dua elang mengejar dan memburu Bangau, Bangau masuk ke dalam air untuk menghindari serangan elang. Ternyata elang masih terus mengejarnya, bahkan cara membunuh elang ini terbilang cukup kejam. Ia menenggelamkan Bangau itu ke dalam air. Elang merupakan burung yang sangat besar. Mereka punya banyak teknik berburu, tergantung siapa yang mereka buru. Ketika memburu hewan besar, elang akan mengangkat mangsanya ke udara, lalu meleparakannya ke bawah. Hampir tidak ada mangsa yang bisa melarikan diri dari cakar mereka, seperti rubah satu ini. Bagi burung predator seperti elang, ini adalah mangsa yang mudah. Alap-alap Beberapa jenis alap-alap dinobatkan sebagai hewan tercepat di dunia. Ketika berada di udara dan berburu mangsa, kecepatan sekor alap-alap nyaris menyamai laju maksimum MotoGP. Mereka mampu melesat hingga 322 km per jam. Dengan kecepatan ini, ia bukan hanya burung tercepat, tapi juga hewan paling cepat yang ada di dunia. Alap-alap merupakan burung pemburu yang memburu burung jenis lain. Mereka juga mampu memburu burung yang lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Ia akan mencengkram leher mangsanya, sampai mangsanya itu mati. Burung bangkai, salah satu burung ganas yang bisa ditemukan di wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka membantu membersihkan bangkai hewan yang sudah mati, dan mencegah penyebaran penyakit. Burung ini bisa sangat besar, bahkan lebar sayap mereka bisa mencapai 3 meter. Mereka memiliki kepala yang kecil, dengan paruh yang panjang dan ramping, serta leher yang lentur. Sekua, burung predator yang agresif dan cerdik, dan diculuki sebagai pemburu bacak laut dari dunia burung. Mereka biasanya ditemukan di wilayah kutub, dan daerah pantai yang berbatu. Mereka sering terlihat terbang mengejar burung lain, untuk mencuri makanan mereka. Sekua memiliki sayap yang kuat dan cakar yang besar, yang dapat digunakan untuk menyerang dan membunuh. Di habitatnya, Sekua memangsa burung camar dan pingwin. Mereka suka mencuri telur pingwin. Bahkan jika ada kesempatan, mereka juga memakan bayi-bayi pingwin. Bisa dilihat, betapa gadasnya ketika mereka menyerang kawanan pingwin, dan mencuri anaknya. Bangau, burung yang terkenal karena keanggunanya, dan sering dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kemewahan. Tapi jangan salah, Bangau merupakan burung yang paling ganas di antara burung lainnya. Kenapa? Karena mereka tega membuang dan membunuh anaknya sendiri dari sarangnya. Tapi ada alasannya, kenapa mereka melakukan itu. Ketika sumber makanan tidak mencukupi untuk kedua anaknya, Bangau akan membunuh anaknya yang paling lemah, agar anak lainnya dapat bertahan hidup. Pelikan, burung dengan mulut yang sangat besar. Dengan mulut sebesar ini, mereka bisa memakan apa saja. Seekor pelikan mencoba memakan merpati yang ditangkapnya. Merpati mencoba melarikan diri, tapi tidak bisa. Bahkan ketika akan ditelan, merpati berusaha melarikan diri. Di tempat lain, seekor pelikan mencoba memakan bebek. Dengan paruhnya yang besar dan mengagumkan, hampir tidak ada mangsa yang bisa menghindarinya. Saking rakusnya burung ini, ia akan menangkap dan memakan apa saja yang ia temui. Seperti ketika ia memburu kura-kura ini, tidak semua kura-kura bisa dimakannya. Apalagi kura-kura jenis ini, yang terkenal dengan gigitan yang mengerikan. Sepertinya pelikan harus belajar untuk tidak memakan semuanya. Burung kuntul burung berkaki panjang dan berleher panjang. Sama seperti pelikan, mereka adalah burung yang rakus dan akan menelan apa saja. Kuntul merupakan burung predator yang handal. Ia sering memakan ikan, katak, dan hewan apapun yang ditemukan di perairan. Mereka menggunakan paruh mereka yang panjang dan kuat untuk menangkap mangsa dan kemudian menelannya secara utuh. Burung Hantu Di tengah malam yang gelap kulita, seekor burung hantu menyelinap ke sarang burung lain dan mencuri anak-anaknya. Setelah beberapa saat, dia kembali lagi dan mencoba mencuri bayi lagi. Burung hantu merupakan salah satu jenis burung predator. Ia ahli ketika berburung mangsa pada malam hari. Mereka memiliki kemampuan pengelihatan dan pendengaran yang luar biasa tajam. Burung hantu memangsa berbagai jenis mangsa, seperti tikus, kelinci, burung kecil, dan serangga. Mereka menggunakan kuku mereka yang kuat dan paruh yang tajam untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka. Gagak Burung yang umumnya dikenal sebagai pemakan bangkai, tapi mereka adalah salah satu burung paling cerdas di dunia. Burung gagak mencuri anak bebek dan ia terbang menjauh lalu menyantapnya. Burung Gagak ini juga mencuri anak kelinci dan induk kelinci tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kepintarannya, Gagak akan menunggu induk gelang pergi. Saat induk gelang tidak ada di sarangnya, Gagak akan berpesta untuk menyantap anak-anak gelang. Petrel Raksasa Petrel Raksasa Burung laut yang menjadi mimpi buruk bagi para pinguin. Burung ini merupakan burung predator yang kejam. Ia akan mengincar anak-anak pinguin untuk dijadikan santapan mereka. Bahkan ada beberapa kejadian di mana burung yang cukup besar, mereka menyerang pinguin dewasa dan memakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!